Tidaklah semesta ciptaan Tuhan termasuk malaikat yang lebih ramah yang terima oleh Bunda Maria, kan? Tidak ada. Ya, Mak, secara kodrat, waktu Maria masih hidup di dunia ini, Bunda Maria, dia kadang malaikat lah secara kodrat ya, kemampuan ya. Tapi sebagai rahmat, dia dikandung tanpa noda dosa asal loh ya. Apa yang kurang dari dia? Tidak ada. Yesus Kristus bagai manusia, bukannya Allah. Kau meremehkan, melebihi para malaikat, kan? Nah, itu yang saya katakan. Jangan berpikir aneh-aneh, nanti nggak? Oke, Pak Mo, jadi setan ini kan nggak tahu isi hati manusia dan pikiran manusia. Nah, apakah setan tahu dosa-dosa manusia? Hanya mengokmati observasi, bukan tahu dari akses terdalam, bukan. Dia bisa meramal dari itu. Melamati dari gerakan manusia tinggal laku manusia. Ngerti nggak? Cumannya prediktif, ya? Prediktif. Kalau tempat-tempat yang suci, pengaruh nggak sih dengan keberadaan setan itu? Mengaruh dan tidak pengaruh. Karena setan itu tidak ada urusan dengan tempat suci dan tempat suci. Ngerti nggak? Itu sebenarnya nggak ada urusan dengan itu. Jadi, sekalipun dalam gereja, kita berdoa, itu? Bisa ada ada setan. Karena dia kan diizinkan Tuhan juga untuk menggodakan manusia. Termasuk yang doa juga digodakan. Lihat orang yang pakai apa? Apa namanya, apa? Apa namanya, apa? Bajok? Teng tau apa-apa, gitu kan? Gitu kan? Apa? Loh? Begitu-begitu kan? Biasa saja terjadi. Apakah tidak bertentangan? Tidak. Supaya kalian tahu ya, setan itu percaya Allah. Dan takut dengan Allah. Tapi tidak mencintai Allah. Setan itu percaya Allah? Takut dengan Allah, tetapi tidak mencintai Allah. Maka dia berontak, kan? Siapa bilang Lucifer tidak tahu Allah? Dia tahu kemuliaan Allah, maka dia mau merebutnya. Dia percaya, dia takut. Tapi tidak mencintai. Dia membenci Allah. Maka kata Rasul Yaakubus, iman tanpa perbuatan itu mati. Setan itu imannya formal. Tapi tidak ada perbuatan. Karena perbuatan itu karena kasih. Mati, ya? Dalam banget. Makanya iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kamu beriman tapi tidak berbuat baik, tidak berbuat kasih, ya sama dengan setan, toh. Iman formal bukan iman eksistensial, bahasanya. Nanti, ya? Iman formal bukan iman eksistensial. Tidak dipratek, kan? Jangan pikir bahwa setan tidak menyembah Tuhan. Mau mati dia kalau tidak menyembah. Ya. Nanti, ya? Ya, ya, ya. Tapi dia mencintai dia, enggak. Dia menyembah karena terpaksa. Oke. Kalah loh dia doa. Menyembah karena terpaksa. Nih, Romo. Sekedar doa dengan rutinitas berdoa setiap hari, apakah bisa menangkalkan bonsi apa? Hidup yang paling baik adalah hidup berakmat. Hidup dalam rakmat, yaitu menghidupi rakmat baptisan, berdoa dengan baik, menyimak sakramen, termasuk sakramen tobat. Ya, itu sungguh-sungguh, ya, penangkalkan lah, kasarnya, begitulah. Dari awal, sesi awal, sampai sekarang. Tapi tidak berarti bahwa kita lepas godaan, loh, ya? Ya. Yang menonjol itu tentang tobat-tobat-tobat. Misalkan, saya juga pernah mendengar nih, Romo, sebelum melakukan ritual eksorsisme, seorang Romo ini juga harus mengaku dosa. Itu sangat benar, karena Pak, setan bisa mengamati kita dan membocorkan dosa kita. Karena dia bisa membaca nurani kita, bukan tahu ya, membaca prediksi ya. Tapi sebenarnya bukan soal itu yang paling utama. Ya, kita sama-sama harus bertobat, sebenarnya. Maka sakramen tobat itu obat yang paling mujarak untuk hidup kita. Bagi senyata nih, ini praktek ternyata nih, kalau seorang Romo yang sudah mengaku dosa duluan, lakukan eksorsisme, kan? Karena seajaran dia kata-kata mengatakan, selama mengaku dosa-dosanya dihapuskan. Maka tidak bisa lihat apa-apa. Terbaca atau tidak bisa? Ya, kata, kalau dihapus, mau apa lagi? Ya, benar-benar bisa, ya. Itulah yang saya ngomong, bahwa jangan meremehkan sakramen tobat. Itu benar-benar pengampunan, bahwa dia dihapus benar-benar. Sehingga tidak bisa tahu apa-apa. Ya, dihapus mau lihat apa. Nah, itu sebenarnya kita diselalu aja andalkan pengakuan dosa itu menghapuskan kesahan kita. Romo, apakah awam boleh melakukan eksorsisme? Bahasanya bukan eksorsisme, itu deliverance. Deliverance itu karena orang dibaptis dan percaya pada Kristus, dia boleh mendoakan doa pengusiran. Tapi yang namanya deliverance. Kalau eksorsisme itu harus dipilih oleh Uskup atau Uskup sendiri karena memakai ritual yang disetujui Vatikan. Itu beda lagi. Nanti gak? Diverance itu siapapun boleh. Imam juga boleh. Apalagi imam harus melakukan deliverance sebenarnya. Tapi eksorsisme itu harus berseran ritual. Oh, jadi beda ya Romo ya. Kalau kita eksorsis. Isra teknis lah. Eksorsis maksudnya isra teknis. Teknisnya. Karena memakai ritual yang disetujui oleh gereja. Tekstnya ada. Tekstnya ada. Dan itu Romo yang dipilih oleh Uskup. Ya, dikasih izin sebenarnya. Dia beri izin ya. Nah, seandainya dalam sebuah uskupan itu gak ada pastor eksorsis nih. Siapa yang eksorsis pertama? Uskup. Uskup. Akhirnya, kita cuma dapat delegasi. Setiap uskup ex-official adalah eksorsis. Karena kuasa tak bisa mempenuh ada pada uskup. Bukan kita. Kita tingkat dua sebenarnya. Tak bisa tingkat dua itu kita. Maka kita pembantu uskup. Uskup itu menerima sakramen tak bisa mempenuh. Maka dia eksorsis utama. Ya, dengan ex-official dia eksorsis. Cuma dia mendelegasi kepada imam-imam yang dipilihnya. Diberi izin untuk melakukan eksorsisme. Atas kuasa dia loh ya. Atas kuasa. Uskupnya. Jadi, kalau yang tidak mendapatkan izin seperti itu. Mereka boleh. Tapi mendoakan. Deliverance namanya. Deliverance ya. Oke. Romo, yang. Ya, kita mau tahu juga lah Romo. Tentang bedanya setan, jin, hantu itu apaan sih? Untuk agama Tertulik, hantu itu kan arwah. Arwah orang meninggal. Ya. Kalau jin segala macam ya sama aja setan. Bagi kita tuh nggak ada jin, nggak ada apa. Semuanya setan. Itu kan perisian lokal. Bahasa perisian lokal gitu loh. Itu hanya istilah saja. Istilah saja. Tapi kalau hantu jelas itu arwah orang meninggal. Beda. Beda-beda. Sekarang Romo, sebagai, apa, sebagai closing statement kita Romo. Apa kuasa gelap manusia? Eh, kuasa gelap manusia setan yang menguasai manusia di zaman ini Romo? Banyak sebenarnya. Jadi saya kan kodaan-kodaan itu kan. Banyak sebenarnya. Sekularisme itu mengadakan tidak boleh percaya Tuhan. Menurut kamu itu pengaruh siapa? Hanya manusia yang berpikir? Tidak juga. Ada provokasi hal itu dapati. Ya sebenarnya itu. Dunia yang selitembus itu kadang-kadang juga bukan dunia yang ideal. Dunia yang ideal selalu di kerajaan surga. Tetap ada aktivitas setan yang mempengaruhi. Tapi kita tidak usah takut kalau kita tidak percaya, mau mempercayai dia dan tidak mau mengikuti dia. Maka di sini tetap keputusan bebas pada akhirnya. Manusia bebas untuk mengikuti satan atau mengikuti Tuhan. Kodaan sebesar apapun juga kalau kamu tidak mau, ya sudah tidak mau. Nah menurut saya itu dunia yang selitembus itu tetap ada masalah. Tapi saya tidak mengatakan semuanya setan loh ya. Dunia itu indah loh ya. Bikin dan dunia yang menciptakan Tuhan juga bukan dunia yang ideal, tapi sudah jatuh dalam dosa, maka ada pengaruh setan. Dunia yang satu-satunya ideal kan dari kerajaan surga. Sempurna. Sempurna. Ya kan? Jadi jangan pernah naif mengatakan tidak ada setan. Tapi kalau mengatakan semua setan juga salah. Karena Allah di mana-mana juga kan. Penelitian Kristus kan sudah, sebenarnya setan kan sudah dikalahkan oleh Kristus. Lewat bangkitan. Cuma belum definitif pada kita. Karena kita masih berjuang kan. Tapi kalau kita percaya pada rahmat Tuhan ya semuanya beres loh sebenarnya. Ya. Baik Romo, sebagai penutup Romo, doa apa saja yang bisa pemisah pakai? Bagi saya yang paling penting selain ikuti misah adalah sakramen adalah rosario kan. Bagi saya, saya sama ganjurkan begitu. Nggak usah ada yang aneh-aneh. Yang biasa saja lupa kok. Mau aneh-aneh apa gitu kan. Kadang-kadang kan kita maunya yang khusus. Yang diberikan Tuhan pada kita, satunya kan rosario kan. Misa Ekalisti. Itu aja kamu nggak ikuti. Mau ngomong doa apa lagi? Yang berat-berat. Jadi, ikuti misah. Sakramen. Sekarang sakramen tobat. Sakramen tobat. Berdoa rosario selesai. Doa rosario selesai. Ya selesai dalam arti bahwa itulah yang kita bisa usahakan kan. Jadi jangan minta doa yang macam-macam. Yang sudah ada aja, sudah kadang-kadang kita lupa kok. Apalagi yang aneh-aneh kan. Paling gampang itu Ekalisti. Karena Tuhan datang di hati kita. Kita dekat dengan Tuhan. Itu aja kita nggak pergi. Mau minta doa apa lagi? Emang kamu bisa doa? Mungkin kamu lupa tidur juga kan? Gitu kan? Oke, oke. Baik, Romo. Romo Rubini. Luar biasa. Perjelasan sejarah eksorsis ya. Dari sejarahnya, awal mula, prakteknya, tentang periode natural. Ini sudah dijelaskan. Sangat dikupas ya dalam hal ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, Romo. Lain waktu, mungkin kita bisa bicara tema-tema apa yang belum diangkat, menurut Romo. Di eksorsis yang kebanyakan kita tahu. Kita bisa diskusi lagi tentang itu. Kalau sahabat-sahabat penonton tertarik, bisa DM kita. Kita akan coba menggali bersama Romo Rubini tentang pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita dimanapun teman-teman berada. Terima kasih, Romo. Ada closing statement, Romo? Tentang itu. Baik, sampai jumpa dalam podcast kita selanjutnya.